Presiden Republik Indonesia Jokowi Dodo telah menginstruksikan keselamatan rakyat adalah hukum tertinggi. Sehingga semua rencana yang berhubungan dengan antisipasi erupsi Gunung Merapi harus dilakukan sebaik mungkin untuk mengurangi resiko, terutama korban jiwa. Rencana itu harus didasarkan kajian ilmiah dari para ahli, sehingga keputusan yang diambil pemerintah daerah tepat dalam intikasi bencana Merapi. Untuk itu pemerintah Indonesia percaya kepada Balai Penyelidikan dan Pengembangan Teknologi Kebencanaan Geologi untuk melakukan penelitian dan evaluasi aktivitas vulkanologi Merapi setiap waktu. BPP TKG juga diminta memberikan kemudahan akses informasi Merapi yang bisa dipahami warga, sehingga masyarakat mengetahui dan memahami kondisi terkini Merapi. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Republik Indonesia Doni Monardo mengatakan hal itu saat mengunjungi BPP TKG di kota Yogyakarta. Tak hanya rencana dan keputusan tepat, BNPB Republik Indonesia juga menggelontorkan bantuan dana dan moda transportasi udara dalam penanggulangan bencana Merapi. Demikian juga kami hari ini akan memberikan bantuan sebesar 1 miliar rupiah kepada setiap kabupaten. Di sini terdapat satu kabupaten dari DIA, yaitu Kabupaten Sleman, lantas sisanya tiga kabupaten dari Provinsi Jawa Tengah. Kemudian kami juga nanti akan menempatkan satu unit helikopter yang nantinya bisa digunakan oleh pemerintah Provinsi DIA dan juga Jawa Tengah dalam rangka mengantisipasi hal-hal yang berhubungan dengan kegunung apian. BNPB Republik Indonesia juga meminta pemerintah daerah-daerah istimewa Yogyakarta untuk mengikuti dan memprioritaskan sistem pengungsian berbasis protokol kesehatan, karena status siaga Gunung Merapi terjadi di masa pandemi COVID-19. Jaya Purwaning Tias dan Herdian Giri melaporkan.